selamat datang kembali di channel ini One Project ID masih membahas tentang spoiler prediction alur cerita bahkan analisa dari miniseri love story the series yang ada di ACTV acara pertunangan Ken dan Modi akan segera terjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh penonton love story the series apakah acara tersebut akan berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun atau justru sebaliknya One Project ID akan bahas dengan analisa berdasarkan rangkaian cerita dari episode ke episode dan tidak asal-asalan semata tapi berdasar dari petunjuk-petunjuk yang diberikan di setiap episodenya dan inilah kejadian yang mungkin akan terjadi saat acara pertunangan Ken dan Modi berlangsung versi One Project ID Pertama Ken hanya akan ditemani Dinda, Rama, dan Reza mungkin semua penonton sudah mengerti alasan kenapa Ken hanya akan membawa Reza Rama, dan Dinda saja karena semata-mata hanya demi menutupi jati diri Papa Ken yang sebenarnya jadi Ken akan bilang ke Arga Dana melalui Modi bahwa papanya sedang ada urusan bisnis ke luar negeri sehingga tidak bisa datang Arga mungkin akan sangat kecewa tapi akan memalumi hal tersebut karena bagi dia yang terpenting adalah Ken dan Modi tetap pertunangan Kedua, Tante Shafira akan datang ke acara pertunangan Tante Shafira pasti datang ke acara pertunangan Ken dan Modi karena ini semata-mata adalah rencana Emily untuk mendekatkan Arga Dana dan Shafira dengan harapan sebagai pengganti Anita saat perceraian antara Arga dan Anita sudah benar-benar terjadi karena berdasarkan episode kemarin perkas gugatan cerai yang digirimkan Arga Dana sudah ditanggapi oleh pengadilan dan mereka pun akan segera bercerai bahkan kemarin mereka sudah melakukan pisah ranjang Tiga, Reno akan berusaha gagalkan pertunangan seperti yang kita tahu bahwa Reno sudah mengetahui siapa Papa Ken yang sebenarnya kendali demikian dia belum bisa memberitahu Anita tentang kebenarannya karena Anita tidak mau mengangkat telpon Reno sampai acara pertunangan selesai karena menurut Anita jika Reno akan mengacaukan pertunangan tersebut maka Anita pun akan gagal mendapatkan 70% harta Arga Dana dan 60% saham perusahaan hal ini membuat Reno bertindak nekat sendiri berniat menggagalkan pertunangan tersebut dengan cara akan memberitahukan kebenaran tentang siapa Papa Ken yang sebenarnya entah bagaimana dan dengan cara apa Rama mengetahui hal tersebut bisa jadi dari Nadine atau Vanessa atau mungkin Rama memergoki Reno sebelum acara tersebut dimulai Rama memang mencintai Maudie tapi dia juga tidak ingin memaksakan cintanya kepada Maudie bagi dia yang terpenting adalah kebahagiaan Maudie selain itu sekarang Ken adalah saudaranya jadi Rama akan halang-halangi rencana Reno tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya terjadi duel maut antara Rama melawan Reno kali ini satu lawan satu hasilnya mungkin seimbang dan keduanya terluka cukup parah yang akhirnya membuat Rama dan Reno masuk rumah sakit tapi kabar baiknya acara pertunangan tersebut berjalan lancar berkat pertolongan Rama setelah acara pertunangan selesai Maudie dan Ken akan langsung ke rumah sakit untuk menjengok Rama mungkin hari ini Reno bisa dibungkam tetapi setelah acara pertunangan akan ada masalah yang sangat besar yang akan Maudie dan Ken hadapi bukan lagi tentang Reno, bukan lagi tentang Vanessa atau Nadine atau yang lainnya juga tetapi masalah inti dari semuanya yaitu dendam antara Argadana dan Wilantara karena sudah dapat dipastikan Reno akan memberitahukan Anita tentang kebenaran itu dan Anita akan dengan senang hati memberitahukan kebenaran tersebut kepada Argadana dan inilah momen-momen yang ditunggu oleh Love Story The Series di mana Argadana akan mengetahui siapa Papa Ken yang sebenarnya apakah Argadana akan bersikap seperti Wilantara atau justru sebaliknya demikian prediksi dan analisa dari Iwan Project ID mohon maaf jika memang terjadi kesalahan atau perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya karena semua ini hanya berdasarkan prediksi dan analisa jika teman-teman sahabat Love Story The Series memiliki pendapat dan analisa yang berbeda silahkan tulis di kolom komentar ya guys tapi ingat menggunakan bahasa yang baik dan sopan sekian dari Iwan Project ID wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati seris раз